selamat menikmati tempatku jadi ini gudang emang sih rumahku luas tapi dijadiin gudang sama Saco barangnya banyak ya sudah pindah ke sana ya itu apa ya itu ini Skytree gedung lagi tour paling tinggi ada di Jepang dan pernah menjadi tour paling tinggi bangunan paling tinggi di Jepang tingginya kalau tidak salah 600 atau 500 ya oh bukan sampai di di atas langit ya enggak enggak sampai orang 1 km kan sekarang lagi posisi mesin enggak jalan ini rodanya itu digerakin sama baterai karena baterainya masih ada kan kalau kita rem jadi di charge nah ini sekarang lagi pakai baterai ini karena enggak begitu di gas dalam lepas di gas dalam ini jadi pakinya mesin buat gerakin rodanya nah sekarang pakai mesin gerakin roda sama sekalian nge-charge baterai gitu gitu lah kalau hybrid rata-rata sama kok Prius juga kayak gitu si HR hybrid juga gitu pokoknya kalau hybrid itu kurang lebih sama sistemnya itu kayak gitu kita sudah ada di kita sudah ada di rata di rata di rata di tokyo ini apa ya sungai namanya sungai edo gawa sungai edo gawa nah anna eh Yeah I'm He's 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 He He Guys, macet guys Macet, gara-gara Typhoon Gara-gara Typhoon mereka mau pakai mobil loh Mau pakai highway Iya sih, gara-gara Typhoon kan Shinkansen semuanya itu Yang dari Kobe ya, Kobe dari Kansai itu Semuanya berhenti, satu hari ini berhenti semua Enggak terjalan Jadi bener-bener berhenti Total Gila ini Subaru nih, yang XV ini Ini kayak sapi tau gak Bener-bener itu naik ke 100 itu enggak terasa Cuman dikit aja itu, di gas Gila langsung loncat tau gak Itu enggak terasa pas udah Lihat ini speedometer Udah 80 Teken dikit lagi aja langsung 100 Itu suaranya juga kayak suara sapi ya Oh gitu Padahal ini hybrid Tapi bensinnya itu boros banget Gila, ini masuk ke tol ini ya Per liter itu jadi 11 kilo Oke, sekarang aku mau lihat Jadi, jangan beli mobil ini Jangan-jangan Guys aku kasih lihat Berapa kilometer par liter itu WEEEH Kira-kira 11 Emang gila ini Emang tenaganya itu gede Driving impression itu enak banget Serius, handle nya juga enak Emang agak ringan sih ya Ya tapi Emang Subaru ini Walaupun ini mobil keluarga Tenaganya gede banget Terus tempat duduknya ini guys Ini kacanya kan gede nih Ini seakan-akan kita ngeliat Kayak aquarium gitu Gede, serius Tadi Syacu nih Naik mobilnya nih Kayak kelihatannya keren banget Nih Jambak banget coba gila Ini dari 80 ke 100 ini barusan Jambak banget serius Ini mobil emang nih kambing Bukan kambing ini Sapi ini Gede banget Angkir ini suaranya Udah suaranya gede Tenaganya gede banget Barusan kelihatan nggak? Mau dijambak coba Coba lagi nih ya Coba lagi ya Gila ini emang ini Sapi emang Nih guys Kalau di Jepang itu Masuk tol itu Speed paling rendah itu 60 guys Paling rendah 60 Kalau belokan Misalnya udah mau masuk ke pintu Apa ya Pembayaran Itu 40 Ada belokan gitu kan Nah Turunan juga 40 Nah kalau jalan biasa Nah itu minimal 60 Minimal ya Paling lambatnya Paling kenceng itu Tulisannya 100 guys Tapi Biar Karena 100 pas 100 itu kan susah tuh Nggak bisa kan Jadi dikasih lebih Bisa Plus 10 Jadi 110 Tapi kalau 110 itu masih kurang guys Itu maksimal 120 Tapi 120 itu terlalu bahaya Bisa ditangkap polisi itu Nah kalau teman-teman lari Bawa mobilnya 110 Itu Nggak ada masalah Dijamin nggak ada masalah 110 Gue udah tanya banyak orang Jepang Yang sering bawa mobil Di dalam tol gitu kan 110 itu aman Karena bosan nggak Nari 100 terus Itu kan tol Padahal Lenggang banget gitu Nggak ada orang gitu Jadi 110 masih boleh lah Kadang-kadang 120 ya Masih aman Tapi batasnya itu Sesuai dengan aturan 100 guys Yang namanya bawa mobil kan Nggak bisa Terus gitu Apa ya 100 terus itu kan susah Tapi kalau Kita pakai cruise control Mending kita setnya 100 aja guys Ya siapa tahu gitu kan Kurang beruntung Di tengah polisi Kalo lari 110 Tapi 110 sejauh ini aman Nih guys Ada tulisannya Kecepatan 40 tuh Ini karena udah mau Ke gerbang tol Nah sekarang kita mau Bayar yang Khusus untuk ETC Jadi kita tinggal lewat aja Tinggal lewat ini Kecepatannya itu 20 km per jam Jangan terlalu kenceng guys Karena seasonnya mungkin Takutnya nggak kebaca gitu Masuk aja 20 Oke dia udah buka Kita tinggal lewat aja Gitu guys Nah Oh dari sini Wah kan cepat Tarik banget Nah ini Kalo udah masuk dalam tol Kayak gini Ya kecepatannya 60 sampai 100 Nah Nih tunjukin lagi nih guys Di depan nih guys Di jalanan kan lenggang nih guys Nah kalo kayak gini Kalo kita cuma larinya Tetep di 100 gitu Yang nggak ngelewatin mobil Itu kita nggak boleh Tetep di kanan terus Karena kanan itu Buat Orang yang mau lewat Gitu Jadi kita ngambilnya ke kiri Sekarang kita lewat dulu nih ya Kita lewatin mobil ini dulu Nah Nanti kita masuk ke jalur tengah guys Kayak gini guys Karena ada orang yang buru-buru Dia bakalan bisa lewat dari kanan Nah kalo di Indonesia kan Ya cepet-cepetan ya Di Indonesia juga ada aturan maksimalnya Masuk tol itu maksimal kecepatan berapa gitu ada Tapi Karena mungkin Orang Indonesia suka berkendara gitu kan Jadi masih banyak yang ngelewatin batas kecepatan Nah itu kan beda lagi ya Beda negara beda budaya Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia gue juga pernah bawa ke kecepatan 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 Lebih lambat itu di kiri Habis itu dia bisa langsung mel 나갈 kiri Kalo tengah itu Buat yang santai Gua rasa Jepannya mantai Jadi Urus aja kayak gini kan Marla itu jangan ikut guys Itu RX delapan itu jangan ikut tuh Itu sal English guys Dia ke kiri langsung lewat sini mobil-mobil lain selalu 이용atornya Betul dia Gue jamin di Indonesia banyak kejadian Garr Gaston Karena balik lagi ke orangnya Nah kalo r8 kayak gini Kita mau ngeliatin mobil depan dan kita ngambil kanan ngambil kanan kalau udah lewat baru kita masuk kiri lagi ini kita ngambil kanan ya dan ini ini land departure warning ya ini kita masuk kanan cek ketipedakan dulu yang selalu pastikan aman waktu kita mau belok apa ya skill basic buat berkendara gue jamin teman-teman udah tau semua ini yang gue mau jelasin gimana sih aturan yang ada di tol di jepang gitu loh ini yang mau gue jelasin guys kenapa gue jelasin kayak gini karena hari ini berhubungan dengan gue mau ke kantor polisi gak ada masalah kriminal guys soco kita ini udah masuk kanagawa dan kita udah ngerasain ya efek dari typhoonnya ini udah dateng nih udah hujan guys ini guys rasa-rasanya kayak topan guys udah gelap bulita gitu tapi kalau di Indonesia kayaknya kalau di Bogor itu kan kotak hujannya mungkin hujan-hujan kayak gini udah biasa tapi yang bedanya itu anginnya kenceng guys ini guys wah hujannya udah gede nih bahaya loh kalau udah hujan gede gini guys ini perhatikan keselamatan jaga kecepatan mobil fokus liat ke depan guys Yabai yabai Bahaya Ini bener-bener kayak semacam topan mah ini guys Udah kayak topan ini Itu pertama kali aku liat ini apa Winkah aja nanti Apa itu? Wiper Wipernya terlalu cepet ya Wah 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 Bahaya deh Kalau udah begini kita perlambat kecepatan Kita masuk ke jalur tengah Biar lebih aman Oke Kita masuk ke jalur tengah guys Ini pengalaman kayak gini jarang-jarang guys Jadi kebetulan juga Buat gua sama si Anjo bisa mengabadikan Yang kayak gini nih Tuh Ini taibunya udah masuk Tanto guys Udah nyampe di Kanagawa Wah Yabai yabai Berlambat kecepatan guys Karena gak keliatan jelas tuh Wah 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 Yabai yabai Wuuu Tadang aku ada di Kanagawa Angin depannya udah disini Yabai Bahaya loh Ini gak keliatan banget guys Udah gitu berisik kan Soalnya emang hujannya hujan gede nih Katanya sih selama 2 hari ini Dari berita ini kan GMA ya Japan Meteorological Agency Itu beritanya Dua hari ini hujan sampai 1000mm Emang hujannya gede banget ini Ini taibu ini bener-bener Katanya gede banget guys Ukurannya itu raksasa Gede banget Hampir dia meng-cover ya Dampaknya itu bisa sampai ke seluruh Jepang Dari Kyushu Sampai ke Hokkaido Sapporo sana guys Dan udah banyak kejadian banjir Dimana-mana Di daerah Wakayama Deket Nara guys Udah banyak orang ngungsi disana Jadi Bayangan teman-teman itu Ini topan Bukan kayak topan di Amerika yang Apa ya Muter-muter gini bukan Ini topan itu yang ukurannya gede gitu loh Nah Anginnya-anginnya kenceng gitu Dia gak menghisap gak apa-apa Gak hancurin rumah dihisap gitu Cuman anginnya gede guys Terus Beberapa Hari belakang itu juga Nabi Nabi itu apa Wave ya Yang Banggaut itu tinggi banget guys Udah banyak orang yang meninggal Terus yang luka-luka udah banyak Yang main-main ke pantai Di Ciba aja ada 40 orang meninggal guys Itu Saya tahu tuh Karena dia tinggalnya di Ciba Nah untung juga Ini sekarang kita perjalanan Lewatin saya punya itu Mobil ini Ada ini Apa ya Ada sapi Ini sapi ini nih guys Sapi ini punya macam-macam Sensor Ini berisik banget nih guys Ini angin kenceng Hujannya berderas juga Untuk kita pakai sapi ini nih guys Sapi Subaru XV ini guys Soalnya udah gak keliatan nih Yang penting Kalau berkendara di cuaca kayak gini Yang bener-bener gak bersahabat Utamakan keselamatan Jaga kecepatan mobil Tetap fokus Jangan ngantuk Kalau ngantuk Coba ajak temen ngobrol Atau dengerin musik atau apa gitu kan Soalnya di dalam tol itu kan gak bisa buka jendela Nah Pastikan lihat Spion kiri kanan gitu Takutnya ada mobil yang mendadak mendekat gitu kan Walaupun mobil temen-temen udah Canggih secanggih apapun Kalau human error itu tetap aja Bisa jadi Alasan orang jadi kecelakaan ya Hey guys Lagi cuci mobil Cuci mobil gratis guys Iya gratis Cuci mobil gratis Tadi kita bayar berapa ya Yang sebelumnya Kalau cuci mobil yang Super-super bersih itu 2.000 yen Kalau ini gratis Yeay Ini dari alam Dari alam Dari alam Ya Terima kasih ya Tuhan Kalau di Jepang itu Bukan bilangnya Ada sih yang sebutnya tol ya Kalau di Okinawa sebutnya tol ya Kalau di sini sebutnya IC ya Interchange Kenapa? Kalau bahasa Jepangnya kosoku doru Iya Kosoku doru itu highway Highway Mereka gak nyebut highway lo ya Mereka nyebutnya IC Mereka nyebutnya IC Coci-coci Interchange Oke jadi udah lewat angin topannya Lihat tuh Kiri kanannya udah begini Udah gak cerah ya Iya Cerah Aduh Jangan goyang-goyang Oke Oke Jadi Waktu kita udah sampai di tempat yang Ini Ya Udah Cerah Ya Aku yakin Oke Bismillah 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 Nah ini pintunya bakal buka guys, liatnya tuh, 20km, di bawah 20km kecepatannya Nah ini 20km guys, oke dia buka Oke, buka, 1360km guys, dari Tokyo, dari Shinjuku itu loh, interchange-nya, Shinjuku 1360km Wahal, kalau di Jepang itu, wahal Oh, kita kan pernah ini, Shinjuku, lari pagi di sini nih, ingat nggak di bawah itu sungai? Oh, di sini ya? Di bawah itu sungai apa? Apa yang namanya Lugwa itu, sungai yang ini? Sangami Ah, sungai, Sangami, iya, Sangami Ini biar orang-orang bisa ini nih, apa, camp, bisa camping nih, Shinjuku Di sini Terus ada tempat pun main ground juga kan, Shinjuku Terus ada buat main golf juga kan, Shinjuku Yang free ini loh, Shinjuku Yang di kanan tuh Kita kan lari pagi di sini, Shinjuku Ingat nggak tuh? Ingat loh Wah, hebat, curah kan? Apa, kampungnya? Jesu Di sini, Jesu loh Hahaha guys, ini marknya apa nih? Kita lagi di kantor polisias ya, Shinjuku Cepat banget ya? Ganti alamat di kantor polisi di Jepang itu cepat banget Kamu juga udah pernah ya berapa lama? 30 menit ya? Iya Aku tadi cuma 15 menit guys Karena udah nggak ada orang, nggak ngantri Nulis dokumennya, terus nyerahin dokumen semua Udah selesai Kira-kira satu jam Karena banyak orang Waktu itu Waktu itu Hari biasa Tapi di Jepang itu Lebih kota daripada Oh gitu Jadi lebih banyak orang Jadi ini kantor polisinya Tutupnya jam 5 lewat 15 Tadi kita sampai jam 5 Sekarang jam 5 15 udah selesai 15 menit doang Ini Ganti alamatnya belakang sini guys Ini lama yang lama Terus yang kita perlu itu Simnya Sama ini ya Bisa pakai apa? Surat umum Bukan surat umum Ini bisa pakai Ini namanya apa ya? Juminghyo Juminghyo Listrik Listrik Dia ganti alamat pakai bil pembayaran listrik Ayo guys Sekarang kita mau balik lagi ke Cuba Cuba Tapi sebelum itu Kita mengeluarkan barang-barang punya cacau dulu Ke gudang Gudang itu rumah gue Let's go Pakai apa ya? Pakai mobil ini Ini mobilnya guys Subaru Guys Sekarang kita mau keluar dulu Ini kantor polisinya sama rumah gue deket banget guys Jadi kalau nggak ada masalah Cepat ya Polisinya tetangku Ini mahkamah Emang aku salah apa Aku mah nggak bandel Cuma kadang doang Gak apa-apa Kalau ada masalah polisinya cepat ya katanya Oke Kita lihat Untuk-untuk antar polisinya guys Gimana? Oh Furikome Sagi Buku Metsu Imiwa? Imiwa Oke guys Jadi aku jelasin Furikome Sagi itu Orangnya Telefon Buat kamu Dan bilang gitu Eh Aku kan Aku Aku Mereka Nggak bilang Nama dia Eh Aku Aku Jadi Orang tuanya Orang tua Tua banget ya Orang nenek nenek itu Eh Mungkin Apa? Nuskona nih? Anaknya Anaknya Anakku ya mungkin Anakku telepon Kepataku ya gitu Jadi Telepon terus Dan Orang Orang Apa? Orang jahat Ya orang penipu itu Penipu itu Penipu itu Tolong Tolong Kirim Uang dong Itu Iya itu Maksudnya penipuan Hah? Iya kan aku udah bilang itu penipuan Itu Penipuan via telepon Iya kita Kita bilang jadi Furi komisaki Ore-ore sagi gitu Ore-ore sagi Ore-ore Berarti Lu Gue Gue Gue-gue sagi Oi Yo guys Ngeluarin Barang-barang Isacho dulu Banyak loh barang Isacho ini Jangan tolong Yo Oh iya Guys Makanan kesukaan Gue sama Isacho Gak ada yang bantuin aja pak Jaya Jaya Semangat 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 Gampare Nih lihat Mobil-mobil zaman sekarang tuh kan Pasti rata lantai ini Jadi bisa masuk banyak Masuk banyak Barang kan Di Indonesia juga sama kok Banyak mobil yang rata lantai Betul Ini apa? Ini kipas angin Pasar robot Masih ada satu kok Dan Hal kelas juga Guys Itu semuanya barang-barang yang cocok Ada alat elektronik yang upload Ada baju Terus Apalagi itu Aku kasih barang buat kamu Buku buku juga yuk, guna yuk guys, gue lupa ada toko tradisional apa sebutannya jadi kan di tempat gue tinggal ini banyak orang ya nanam sayur gitu kan jadi mereka jual sayurnya disini nih, saya juga pengen lihat nih ada pimang ya ya, coba lihat apaan tuh ini habis berarti yang lain nah ini apa, nasu, nasu itu eggplant, perong-perong habis potato, apa sebutannya, kentang ini seratus yen, kalau seratus yen aku mau gitu semuanya seratus yen, mau beli? mau ah ini gimana, gimana apa? gak tau kalau mungkin digoreng enak kali ya, mau beli? di mana boleh? guys ada kameranya disini guys mau beli ya, belanja jadi guys, disini gak ada orang yang mengguin jadi dimasukin ke ini aja, kentang tempat-tempat gini kan nih guys, semua jenis ini udah ada harganya nih, seratus yen tuh nah, terus kalau mau beliin, ntar uangnya masukin ke dalam sini terus ada plastiknya disini nih gak ada orang yang jagain guys, gak ada orang yang jagain tapi ada kamera guys, ada powerplanenya guys tuh, udah lewat di atasnya tuh, ada kincir angin guys kincir anginnya gede di tengah kota lagi guys tuh guys, kincir angin ini ada di depan kita di atas ini di tokyo loh guys, pembangkit listrik tenaga angin gede Jakarta bikin juga kayak gini ya oke guys, sampe disini dulu video kali ini guys, videonya macem-macem ya ada taikunya, ganti alamat sim terus ada pindahannya juga pindahannya bareng-bareng yang gak pergunya seco oke guys, sampe disini dulu video kita kali ini guys thanks for watching and see you again soon bye-bye seco bye-bye